Hai onangan hindra jitlan pati yinan no man orawati geti eh sedere-sedere ingkang menikah ingkang Facebook utawa ingkang YouTube menikah ampun kesepan tulung di subscribe YouTube Kulo like lan komen matuh sembah nuwun Kulo aceng nembang rumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin membuat video tentang cara bagaimana membuat wayang gatot kaca ya jadi yang kita butuhkan adalah papah singkong sekitar satu genggam ya ini dari daunnya ini kita protoli ya kita protoli daunnya ini sebaiknya kita ambil papah singkong yang kuning daunnya kuning kalau daunnya kuning itu artinya papah singkongnya sudah kulit ya kalau masih hijau itu papah singkongnya masih mudah patah kalau papah singkongnya daunnya ini masih hijau itu papahnya mudah patah nah terhubung kemarin yang kuning ini terbatas jumlahnya maka mau nggak mau saya ngambil papah singkong yang warna daunnya ini hijau juga ya tapi sudah saya inapkan selama satu malam sehingga Insya Allah daun-daun yang papah singkongnya ini nanti bisa lebih ulet dan tidak mudah patah ketika dibentuk ya Oke video ini akan saya percepat Oke sudah selesai sekarang yang kita lakukan adalah kita ambil salah satu yang agak ukurannya itu sedang ya tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek nanti tujuannya untuk bikin sanggul di belakangnya ini saya pilih yang yang agak ulut oke ini bisa kita ambil satu setelah itu kita ambil yang lain cara membuatnya seperti ini melintang seperti ini setelah itu kita putar begini ini bagus ya apa namanya eh kegiatan membuat wayang ini bagus untuk kita ajarkan ke anak kita entah itu anak laki-laki atau anak perempuan untuk merangsang motoriknya nah ini kan patah dia kalau patangnya ini kurang kulit dia gampang patah itu penyebabnya karena ini yang saya pakai tadi itu pakai yang masih hijau daunnya masih hijau itu ketika dipakai itu tidak bisa dibentuk sehingga mudah patah sehingga mudah patah tapi kalau yang daunnya kuning ini bisa dibentuk dan tidak mudah patah nah seperti ini ulangnya terus ulang terus ulang terus sampai kapan sampai penuh di bagian sini ya kita tambahin lagi ini saya dulu belajar ini masih SD kelas 1 apa ya saya lupa ya yang ngajarin itu dulu tuh siapa ya karena tahu tahu ya namanya anak kecil jadi temennya buat ya kita ikut buat juga mungkin kawan mungkin dulu yang ngajarin saya bikin ini apa kakak itu apa tetangga saya tidak ingat ya jadi waktu masih saya kecil itu saya tidak punya mainan ya jadi karena saya anak desa jadi mainannya itu ya dari belara dari papas ingkong dari batang pisang dari lempung dari daun kopi nah seperti ini ya oke satu kali lagi saja makin gede makin bagus ini ya makin gede makin banyak itu makin bagus nah sudah begini setelah itu bagian paling atas ini kita kebawakan nah ke sebelah sana yang kedua yang kedua sebelah sini yang ketiga sebelah sana keempat sebelah sini bergantian nah seperti ini nah oke oke setelah itu kita luruskan untuk kepalanya ini kita luruskan ini sudah jadi jadi mau miring bisa mau posisi lurus bisa kalau miring itu kayak wayang kulit jadi begini bikin tangannya begini kalau lurus dia begini kita buat yang lurus saja supaya nanti bisa ada di punggung itu hiasan seperti katot kaca kalau miring nggak bisa dibikin hiasan seperti katot kaca oke kita ambil cari yang ulit ya cari yang untuk tangannya ini ulit karena ya lebih gampang patahnya kalau nggak ulit ini kayaknya ulit tangan satu tangan satunya ini tangan gini aja bisa atau dibikin dobel dua juga bisa untuk sekarang coba saya bikin dobel dua saja supaya lebih gampang untuk mainkannya oke begini setelah ini jadi sekarang ambil pasing kong lain oke letakkan di depan sini di dadanya sini putar ke belakang nah jadilah nah begini kita teruskan begini kita teruskan oh oh putuskan patah nih kurang ketis kurang ketas nih karena daunnya hijau kurang kurang kuning ya oke oke gini gini ya yang sebelah satunya ini ya nah sudah toh jadi toh oke setelah itu sambil nunggu bagian belakangnya ini sementara kita tali dulu bagusnya pakai tali karet pakai tali ini ya bisa pakai tambang yang bisa ini kebetulan saya ketambang tapi anggap kita nggak punya apa-apa ya nggak punya tali ya jadi kita tali dengan papa singkong yang kita buat menyerupai tali ya nah seperti ini ini kita abaikan dulu kita letakkan ini dulu sekarang kita buat bagian apa itu ya namanya ya bagian geger punggung itu apa tau namanya ya pokoknya batoknya gatot kaca lah pokoknya lah perisainya gatot kaca yang di belakang itu ya caranya begini kita ambil satu 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 lagi kita lintangkan kita lintangkan nah ini patah nih kita ganti patah lagi ya nggak apa-apa orang saya kemarin sedapetnya kok ini nggak nih ini mulut nih set nah nggak patah toh nah sekarang kita kebawahkan gini ini kita kebawahkan nah kayak gini ini 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 bikin perisai gatot kaca yang di belakang itu ya kita timpah letakkan yang disini supaya bagus cari yang gede nya sama tadi kekecilan oke oke gini kita buat lagi gini cing ojo patuh cing gini nah gini nah kita sesuaikan sama besarnya wayang kalau wayangnya besar ya kita bikin banyak kalau wayangnya kecil ya kita bikin dikit aja oke ini kayaknya sudah cukup sudah cukup ini ya sekarang yang tadi kita ambil dan kita satukan ini supaya nggak nyogok kita teguk nah kita teguk kita kempet kempet kayak gini ya oke habis itu kayak gini nah jadi toh oke setelah itu ini sebaiknya kita kita naikkan sekalian ke bagian tangan supaya nggak udar supaya nggak lepas ya gini ini kita pejet pejet supaya lemes supaya gampang bentuk abis itu set kita naikkan ke atas nah udah jadi sekarang sekarang ini bagian sininya kita tali kalau kita nggak punya tali kita bisa menggunakan papasingkong lagi yang paling lemes ya anggap ini ya jadi kita nggak punya tali misalnya ya nah begini kita putarkan begini nah kan udah ganceng toh nah iya ini anggap jadi sabuknya supaya ngunci arahkan ke bawah kita dilesepkan kita selipkan ke bagian sini kita arahkan ke bawah kita durung dapat nah kita tarik straight straight nah kenceng sudah kuat nah ini tangan nanti kita bentuk bagian sini ini kita bentuk supaya jadi opot pakai jeneng ya sanggulnya apa ya nah sanggulnya kita dilesepkan ke bagian sini ini ini kepanjangan maka kita putus nah begini ya disitu kita masukkan begini nah jadi jadi buat sanggulnya dan udah habis itu ini tangan kita kita lemesin dulu kita pejet supaya lemes ini kita pejet pakai kuku ya supaya gampang untuk digerak gerakkan nah pelan-pelan saja supaya nggak putus ya sebelah kiri sekarang ya iya 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 kita pejet-pejet pakai kuku supaya lemes oke nah udah 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 bisa teguk bagian lengan nah lengannya disini di lenyakan disini sama sama kita teguk disini pakai kuku kita pejet-pejet supaya bisa digerakkan oke kita sejajalkan nah kita sejajalkan ya disini pejet nah bagian lengan sudah jadi bagian ujung tangannya sekarang oke kita ambil idealnya disini oke kita ambil idealnya disini oke kita sejajarkan oke disini oke udah jadi tapi sekarang kita kasih baju atau kita kasih celana ya sekarang wayangnya kita kasih celana pakai daun yang warnanya hijau sekarang pakai daun yang warnanya hijau nah begini dia kita bungkus dengan daun yang warnanya hijau nah udah setelah itu kita tali cara nalinya kalau ada rapiah tambang atau karet pakai tambang tali atau rapiah ya oke kalau nggak ada kita manfaatkan kembali menggunakan papah singkong yang lemes ya yang panjang dan lemes kita cari dulu nah ini dapat nih saya nih sama kayak tadi posisi posisi begini kita kita tali ke belakang ya begini kita punter punter sampai habis kita dikendol itu oke oke udah nah sudah jadi jadilah wayang gak terkocok sekarang tak nembang dulu ya конko bong 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 bung bong 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 cerita nih wayang ramayana negoro alinko direco ratu buto rawono rojo gawe geger nyulik Dewi Sinto anoman si gedek putih salah taman Sinto Dijakmule konangan Indrajitlanpati in anoman orawadigeti eh sedere sedere ingkang menikah ingkang Facebook utawa ingkang YouTube menikah ampun kesepan tulung di subscribe YouTube kule like lan komen matur sembah nuwun kule ajeng nembang rumi mabusi wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww